Mengingat saat ini telah memasuki musim kemarau, masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena bisa berakibat fatal bagi diri pribadi maupun masyarakat luas. Kepala BPPD Tanjaptin mengatakan, awal bulan Juli lalu berdasarkan hasil rakor bersama TNI dan Polri, Tanjaptin telah mendatapkan status siaga darurat Kart HUTLA hingga Desember mendatang. Hal ini diperkuat dengan keputusan Bupati, tertanggal 4 Juli 2018. Menurut keterangan Kepala BPPD Tanjaptin, dari catatan BMKG sampai bulan Juli ini ada tiga titik panas terjadi di Tanjaptin. Namun tiga titik panas ini bukanlah disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Untuk diketahui Presiden RI meminta semua pihak terlibat aktif dalam menjaga Kart HUTLA di tahun 2018 ini. Mengingat Indonesia, TNI ini dipercaya sebagai tuan rumah Asian Games. Kita tercatat ada tiga cali terjadi titik hotspot. Itu tertanggal 3 Juli, tanggal 12, dan tanggal 17 terakhir. Jadi data ini terkapan dari satelit informasi kita merupakan dari BMK. Itu penyebabnya apa? Itu panas. Panas. Bukan artian kebakaran. Bukan artian kebakaran. Bukan artian kebakaran. Bukan artian kebakaran di hotspot. Terjadi titik panas. Sementara yang terjadi kebakaran tidak terpantau di data satelit. Agus Rasau, Jambi TV